Dari rekaman CCTV, pelaku diketahui seorang wanita tengah berusaha membongkar kotak amal di Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Pelaku berhasil membongkar dan merusak kunci kotak amal ini sempat terdiam melantaran uang yang ada, hanyalah uang koin, namun pelaku tetap mengambil uang koin tersebut. Aksi pencurian ini terhitung nekat lantaran dilakukan di siang hari. Pengurus masjid setempat, Firman Syah menuturkan, kejadian ini diketahui jamaah setelah melihat kondisi kunci gembok kotak amal masjid yang sudah rusak. Dirinya juga menambahkan kejadian serupa pencurian uang kotak amal masjid ini sudah kerap terjadi. Kenal gak Pak, warga sini bukan? Bukan, kami berindikasi itu bukan warga sini, karena dia menggunakan kendaraan juga. Apa kendaraan Pak? Kendaraannya motor metik. Itu pura-pura salat atau gimana? Kayaknya enggak, karena keadaan memang daerah sini memang keadaannya setelah siang atau siang itu memang sepi. Karena rata-rata di sini orangnya kerja dan berdagang gitu. Sudah sering kali ya Pak di sini Pak ya? Sudah sering, lebih dari 3 kali. Atas kejadian ini pihaknya sudah melaporkan ke pihak berwajib dengan membawa bukti rekaman CCTV sebagai bahan dasar penyelidikan.